Hai guys, kali ini saya akan membahas tentang drama King The Land yang dibintangi oleh Lee Junho Tu Piam dan Lim Yuna. King The Land akan ditayangkan pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 menggantikan selatayang drama Dr. K yang akan berakhir pada tanggal 11 Juni nanti. Drama ini telah mengeluarkan 4 teasernya yang membuat para penikmat drama sangat antusias dibuatnya. Dari keempat teaser tersebut, nampaknya drama ini akan memiliki alur cerita yang hampir mirip dengan drama bisnis proposal yang dibintangi oleh Anh Hai Siap dan Kim Sejong. Jika dalam drama bisnis proposal Anh Hai Siap memerankan tokoh Kang Taimu yang merupakan seorang ceo perusahaan makanan dan cucu dari pemilik perusahaan tersebut. Dalam drama King The Land, Junho akan berperan sebagai Guan yang merupakan ahli waris cebo yang membawahi beberapa perusahaan yang salah satunya itu Hotel King. Sementara Kim Sejong dalam bisnis proposal berperan sebagai Shin Hari yang merupakan karyawan di perusahaan milik Kang Taimu, yang akhirnya jatuh cinta pada bosnya sendiri setelah lika-liku panjang hubungan mereka. Lalu Lim Yuna akan berperan sebagai kok sarang, seorang hatlir di King Hotel. Dalam teaser yang dibagikan, diperlihatkan kalau sarang dan Guan sempat bertemu dalam sebuah pesta dan mereka saling mengobrol satu sama lain tanpa tahu latar belakang masing-masing. Namun di lain kesempatan, mereka sama-sama terkejut setelah tahu kalau Guan adalah pemilik hotel tempat di mana sarang bekerja. Sementara dalam drama bisnis proposal, pertemuan pertama hari dan Taimu adalah ketika mereka mendatangi kencan buta yang diatur oleh kakek Taimu, di mana hari menggantikan posisi temannya Jin Yang Sido yang diperankan oleh Sel Ine. Selain setting yang berbeda, sepertinya ending drama ini akan mudah ditebak, yaitu bersatunya dua karakter utama Junho dan Yuna. Namun meskipun demikian, kita pasti akan dibuat penasaran bagaimana penulis dan sutradara akan mengemas alur drama ini nantinya. Alurnya mungkin akan sangat klis sebagaimana alur drama bisnis proposal yang sangat mudah ditebak. Namun yang membuat drama ini seru, setiap episodenya akan selalu ada humor yang ditampilkan di sana. Bagi kalian penikmat drama dengan genre ringan yang tak harus menguras emosi dan membuat darah tinggi, drama ini cocok untuk dinikmati sebagai teman akhir pekan kalian. Jadi, apakah kalian siap bertemu lagi dengan Rachel dan Samantha? Terima kasih telah menonton!